Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Jonathan Rosandi Sekarang saya bikin konten OTT Untuk yang tes seran Ataupun yang share Tentang settingan FMA sedemper Video selanjutnya Nah disini saya OTT Obrolan tentang Tamiya Memberi saran Ngobrol kesana kemari Berdasarkan sudut pandang saya Saya mau membahas tentang Tips koleksi Tamiya Minim 4WD Maksudnya tips itu Saran-saran agar kalian itu Tidak terlalu burus Agar kalian itu bisa maksimal Untuk dalam bermain Bisa koleksi ataupun balapan Itu jelas bisa aman Keuangan aman Keluarga aman Pokoknya kalian bisa menikmati Semaksimal mungkin lah Yang pertama disini saya ada beberapa poin Ini yang berdasarkan Saya juga belum lama sih Mungkin baru sekitar 3 atau 4 tahun Saya mulai koleksi Tapi sebisa mungkin saya memberikan informasi Yang saya lakukan Ataupun saya alami Itu seperti apa saya bisa share disini Yang poin pertama Ini nomor 1 Untuk kalian yang ini sudah Berkeluarga Terutama kan rata-rata Anak 90an ini Mayoritas sudah berkeluarga Ataupun sudah Punya anak istri Itu Kalau yang belum ya Mungkin belum dapet jodohnya Sabar aja Nah Itu kalau yang sudah beristri Ini syarat kalian bermain Tamiya Itu Tamiya Mini 4 Widi Kita Saya sebutnya Tamiya Itu Saratnya yang pertama Harus Sudah ISO Dan SNI ISO itu Istri sudah Oke ya Istri sudah oke Itu mengizinkan kalian Untuk berkoleksi Tamiya Ataupun berhobi Tamiya Kalau enggak itu Susah lah Sama aja kalian Backstreet Ataupun Dengan Hobi kalian itu Kucing-kucingan sama istri Itu Susah Ijin pun Seperti apa Ya kalian pasti Tau lah Dengan Istri masing-masing Kebiasaannya Seperti apa Galaknya Seperti apa Kalian harus tahu Disini saya Tidak mengalami itu Aman-aman saja Didukung oleh istri Terus SNI itu Sudah Nanya istri Kalau sudah nanya Terus istri Sudah oke SNI Lalu ISO Itu Kalau yang step pertama Oke Lanjutkan Kita masuk ke Step yang kedua Step Yang kedua ini Kita harus tahu Atau Apa ya Harus tahu Kondisi diri sendiri Kemampuan diri sendiri Yang pertama Itu Kemampuan Keuangan Finansial Kalian mau Koleksi yang Seperti apa Kalian mau Balapan yang Seperti apa Kalian harus tahu Dengan dompet kalian Masing-masing Jangan sampai Merusak keuangan Apalagi keuangan Rumah tangga Itu Bahaya Yang seles Kalian harus tahu Kemampuan kalian Sendiri Mungkin Kalau yang Punya gadget Tetap Kalian bisa Menyisihkan Dari gadget Tetap Seberapa Persen Yang mau Kalian Spankan Ke Hobi Kalian Seperti itu Terus Selain Keuangan Yang harus Kalian Perhatikan Itu juga Kesediaan Ketersediaan Waktu Kalian Contoh Kalau Aku Dulu Kan Baru-baru Mau balapan Dimana Tempatnya Dulu Belum Belum Punya Wawasan Atau Belum Punya Banyak Temen Itu Males Lah Mau Balapan Tempatnya Jauh Asiknya Seperti Apa Dan Masih Memula Seperti Itu Dulu Aku Koleksinya Koleksi Kardus Atau Pajangan Pajangan Dirakit Atau Pajangan Yang Dirakit Dulu Cita-cita Awas Cuman Pengen Cita-cita Kayak Gitu Terus Lama-lama Kok Ternyata Balapan Bisa Kita Alokasikan Seminggu Sekali Kalau Di Daerah Kalian Itu Balapannya Hari Apa Itu Kalian Bisa Lihat Kalian Sesuaikan Kalau Kalian Punya Banyak Waktu Bisa Sambil Balapan Kalau Enggak Banyak Waktu Kalian Bisa Tentukan Hobinya Cuman Ngerakit Di Rumah Di Pajang Dilihat Sendiri Kayak Kalau Disini Saya Sediakan Ruangan Sendiri Ya Walaupun Track Suga Ada Sendiri Kayak Gitu Tapi Kita Alokasikan Sendiri Waktu Itu Kalau Aku Seminggu Sekali Itu Race Entah Itu Saya Demper STO Ataupun STB Jarang Sih Jadi Saya Alokasikan Waktu Karena Aku Bisa Terus Kalau Yang Waktu Repot Kayak Gitu Paling Cuman Ngerakit Paling Cuman Modif Gitu Aja Bukan Modif Maksudnya Ngotate Yang Race Walaupun Belum Race Gak Tau Race Yang Kapan Itu Punya Bayangan Kita Itu Mau Dipajang Ataupun Dibuat Balapan Jadi Kalian Bisa Tentukan Itu Nah Dari Waktu Itu Tadi Kalian Bisa Tentukan Bisa Alokasikan Dana Kalian Itu Kemana Ke Balapan Ataupun Ke Rakitan Ataupun Kepajangan Ataupun Kekardus Kayak Gitu Ori Yang Masih Utuh Kayak Gitu Itu Terserah Kalian Ya Kalau Kalian Punya Waktu Dan Punya Uang Mau Rakyat Pajang Mau Koleksi Koleksi Langka Mau Balapan Secara Sekaligus Itu Tidak Masalah Tapi Kan Kita Bicara Mayoritas Mayoritas Itu Ya Kebanyakan Ambil Salah Tahu Satu Aja Paling Resil Seminggu Sebulan Sekali Tapi Seringnya Beli Untuk Pajangan Itu Juga Ada Gitu Ada Yang Dua Bulan Sekali Balapan Jarang Balapan Banyak Koleksi Pajang Itu Banyak Sekali Banyak Yang Cuma Sering Buat Foto Foto Seneng Fotografi Itu Juga Ada Seperti Itu Jadi Kalian Itu Tentukan Yang Kalian Seneng Sendiri Seperti Apa Terus Kalau Enggak Selain Dari Uang Dan Waktu Tadi Kalau Kalian Suka Bersosialisasi Ataupun Berinteraksi Dengan Sesama Penghobi Kalian Lihat Komunitas Ataupun Banyak Pemain Yang Di Daerah Kalian Itu Yang Apa Kalau Banyak Yang Kolektor Kalian Sering Juga Ada Yang Ngumpul Atau Sering Main Sesama Penghobi Main Ke Istilahnya Main Ke Garasinya Itu Main Ke Garasinya Itu Saling Ngobrol Saling Bertukar Pikiran Itu Tidak Masalah Jadi Banyak Info Yang Kalian Dapet Juga Kalau Kalian Seneng Balapan Ketemu Sama Teman Teman Yang Seneng Balapan Di Lokasi Kalian Di Daerah Kalian Jadi Info Ataupun Apa Ya Regulasi Terutama Kalau Di Balapan Itu Kalian Bisa Tau Jadi Regulasi Di Tempat Sini Sama Di Tempat Sini Kadang Kadang Berbeda Kadang Ada Yang Ini Boleh Kawai Yang Di Tempat Sini Tidak Boleh Kawai Yang Disini Sistem Seperti Ini Sistem Seperti Ini Di Tempat Ini Berbeda Itu Ada Juga Nah Itu Tadi Untuk Pemula Saran Saya Sih Tetap Satu Aja Satu Itu Koleksi Dulu Ataupun Balapan Dulu Nanti Juga Kalian Bisa Merasakan Oh Ternyata Di koleksi Aja Pengen Turun Ke track Pengen Ikut Balapan Ada Juga Yang Turun Ke track Ternyata Capek Balapan Ripet Balapan Settingannya Susah Balapan Aku Pengen Koleksi Pajangan Aja Itu Juga Bisa Makanya Satu Aja Dulu Daripada Nanti Dedel Duel Keuangan Mendingan Fokus Ke satu Aja Dulu Nah Gitu Nah Selanjutnya Tadi Ngomong Ke Fokus Poin Yang Ketiga Satu Tadi Izin Kedua Keuangan Dan Waktu Yang Ketiga Fokus Fokus Itu Kalian Harus Tahu Fokus Ke Balapan Ataupun Ke Koleksi Tadi Jangan Bareng Bareng Nah Fokus Itu Tadi Cuman Fokus Dari Dari Dua Ini Kita Pilih Satu Dari Dua Pilihan Ini Tadi Kita Masih Milih Lagi Sub Pilihan Lagi Nah Dari Balapan Kita Contoh Aku Seneng Balapan Balapan Kita Ambil Lagi Salah Satu Aja Dulu STB Set Damper STO Kita Ambil Itu Salah Satu Dari Itu Kalau Bingung Pilih Yang Mana Kembali Lagi Ketadi Ke Daerah Kalian Seneng Atau Mayoritas Mainnya Apa Kalau Mayoritas Main Set Damper Ya Ikut Atau Fokus Set Damper Dulu Kalau STB Daerah Situ Seneng Banyak STB Main STB Dulu Kayak Gitu Soalnya Kalau Di Daerah Kalian Banyak Mayoritas STB Race Nya Event STB Terus Kalian Main STO Kalian Mau Main Dimana Kalian Bangun Mobilnya STO Sedangkan Daerah Kalian Main STB Itu Kalian Mau Main Dimana Sama Siapa Kan Guna Juga Makanya Kalau Mau Ikut Balapan Atau Mau Fokus Di Balap Kalian Lihat Lokasi Sekitar Daerah Sekitar Itu Mayoritas Main Apa Kalian Main Kesitu Gabung Sama Komunitas Sering Ketrek Lihat Lihat Aja Dulu Ngobrol Ngobrol Sama Orang Yang Di Track Ataupun Yang Punya Track Seperti Itu Itu Nanti Bisa Dapat Bimbingan Info Info Yang Gak Banyak Kita Dapat Di Tempat Lain Ataupun Di Youtube Susah Kalau Ngomong Tentang Balapan Saran Bang Kalau Awalnya Kita Beli Itu Beli Part Apa Itu Susah Mending Datang Ketrek Kalau Kalian Ketrek Lihat Box Isinya Apa Box Pressure Isinya Apa Kalian Bisa Tau Ternyata Isinya Ini Alat Alat Ini Part Ini Yang Digunakan Ini Mereka Punya Serap Apa Ternyata STB Ternyata Banyak Serap Banyak Itu Kayak Gitu Kalau Di Youtube Susah Mungkin Jarang Suka Yang Banyak Yang Atau Youtuber Yang Kasih Saran Atau Itu Karena Memang Susah Bikin Videonya Untuk Saran Untuk Awal Lawan Balapan Atau Alat Apa Aja Itu Setiap Orang Mungkin Beda Beda Alatnya Cuman Kalau Kalian Turun Ke Track Lihat Mayoritas Itu Apa Yang Mereka Pakai Apakah Butuh Speed Checker Apakah Butuh Charger Yang Seperti Ini Ternyata Enggak Kalau Kita Datang Di Track Ternyata Mayoritas Ternyata Cuman Pakai Charger Nightcore Padahal Kalau Kita Cari Di Grup Facebook Kita Tanya Yang Bagus Apa Yang Bagus Jelas Anggap Aja Mungkin Sekarang Yang Bagus Kayi RC MC 3000 Tapi Ternyata Realitas Kenyataan Di Track Itu Banyak Pakai Nightcore Yang Mungkin Harganya Cuman 350 Sedangkan Tadi MC 3000 Itu Harganya 2 Juta Nah Seperti Itu Yang Kita Pikir Bagus Ternyata Para Racers Senior Senior Pun Pakainya Cuman Seperti Itu Jadi Banyak Info Yang Gak Kita Dapat Di Grup Facebook Di Medsos Ataupun Barangkali Di Youtube Masih Sangat Terbatas Jadi Lebih Banyak Lagi Kalau Kita Terjun Di Lapangan Kita Lihat Langsung Di Lapangan Itu Yang Mereka Gunakan Itu Kebanyakan Apa Info Seperti Itu Banyak Banget Yang Gak Ada Di Youtube Itu Tadi Untuk Race Saran Saya Jelas Itu Tadi Lihat Tentukan Kelasnya Apa Yang Sesuai Daerah Kalian Banyak Mainkan Seperti Itu Terus Tadi Balap Udah Fokusnya Itu Dibalap Yang Kedua Fokus Di Koleksi Ini Ini Mungkin Agak Panjang Koleksi Koleksi Itu Sering Saya Bilang Ada Koleksi Kardus Koleksi Rakit Pajang Koleksi Modifan Ataupun Koleksi Koleksi Yang Apa Ya Koleksi Koleksi Yang Unik Unik Ada Yang Koleksi Partnya Ada Ada Koleksi Mungkin Dikel Juga Ada Itu Banyak Macem Macem Jenis Koleksinya Kalian Sendiri Tentukan Senang Untuk Koleksi Koleksi Yang Apa Koleksi Kardus Koleksi Ini Koleksi Ini Koleksi Rakitan Itu Monggo Itu Jenis Ada Lagi Jenis Koleksi Yang Koleksi Berdasarkan Kategori Kalau Tadi Kan Mau Diatain Koleksinya Koleksi Mod Dipajang Ataupun Koleksi Mau Di Custom Itu Monggo Bebas Nah Yang Kedua Ini Ini Koleksi Berdasarkan Fokus Kalau Kata Anak Hot Wheels Fokusan Fokusannya Itu Kalian Apa Fokusan Yang Kalian Suka Let's Ngo Mungkin Generasi Dash Ataupun Yang Lain Ataupun Berdasarkan Sensis Atau Mungkin Berdasarkan Kategori Ref Fully Colored Atau Kayak Gitu Berdasarkan Kategori Itu Munggo Itu Kalian Yang Punya Kalau Kalian Tentukan Itu Tentukan Fokusan Itu Nanti Kalian Bingung Kok Lihat Kit Itu Bagus Kok Lihat Kit Itu Bagus Beli Itu Bagus Beli Nanti Kita Pajang Ataupun Kita Koleksi Itu Kayaknya Aku Itu Seneng Apa Sih Kalian Akan Lama Lama Kalau Kalian Itu Banyak Bingung Sendiri Aku Sebenernya Suka Apa Kok Semua Beli Nanti Lama Lama Juga Ternyata Aku Suka Ini Kalian Fokus Ini Suka Sesis Khusus Dinamo Depan Koleksi Dinamo Depan Khusus Koleksi Yang JDM Koleksi Yang JDM Itu Munggo Terserah Tapi Yang Jelas Kalian Itu Tahu Yang Kalian Suka Jangan Sampai Beli Koleksi Itu Yang Karena Lagi Beli Yang Kalian Suka Jadi Kalau Banyak Yang Tanya Di Komentar Ataupun Didm Bang Koleksi Yang Bagus Mending Ini Atau Yang Ini Terserah Kalian Itu Suka Yang Mana Gak Bisa Saya Mengerucutkan Atau Memberi Masukan Itu Gak Tahu Gak Bisa Kalau Kalian Sendiri Gak Tahu Apa Yang Kalian Pengen Jadi Jelas Baranya Beda Kok Kalian Gak Bisa Milih Bagus Mana Kan Untuk Koleksi Bukan Untuk Race Kalau Kit Mana Untuk Race Saya Bisa Memberi Masukan Kit Ini Saya Bisa Beri Masukan Kit Ini Aja Karena Ini Banyak Bisa Dipakai Bodinya Bisa Dipakai Cuma Ganti Ini Ini Daripada Kau Beli Ini Cuma Bisa Pakai Sisi Sisi Aja Contoh Contoh Seperti Itu Itu Bisa Kalau Untuk Race Race Tertentu Kalian Tentukan Saya Pengen Apa Buat Kit Yang Enak Buat STB Murni Oh Saya Bisa Kasih Saran Ini Itu Bisa Tapi Kalau Bagus Mana Itu Senangan Kalian Kalian Sendiri Yang Bikin Menilai Yang Kalian Yang Bisa Menilai Yang Bagus Yang Mana Nah Jadi Itu Tadi Untuk Fokus Balapan Kelas Apa Terus Yang Kedua Itu Fokus Apa Di Koleksi Semanggo Mau Di Apakan Itu Juga Kesenangan Kalian Di Grup Facebook Ini Berapa Waktu Lalu Akhir Akhir Ini Sering Banyak Yang Komen Atau Ya Menyindir Nyindir Biasalah Netizen Beli Tamiah Kok Nggak Dirakit Buat Apa Beli Tamiah Nggak Dirakit Tapi Kok Dipajang Berarti Beli Kardus Ada Yang Bila Kayak Gitu Itu Kalian Karena Mungkin Yang Orang Komentar Itu Nggak Tahu Rasanya Atau Nggak Tahu Sensasinya Seperti Itu Jadi Nggak Usah Dipantah Biarin Aja Orang Seperti Itu Kan Susah Dijelaskan Jadi Senang Kita Yang Memang Kita Sendiri Yang Merasakan Nggak Bisa Diceritakan Ke Orang Lain Beda Kalau Race Atau Balapan Itu Kalau Kita Menang Jelas Bangganya Ada Nomor Satu Nomor Nomor Tiga BTO Itu Ada Tolok Ukurnya Tapi Kalau Koleksi Senangnya Kita Sendiri Kita Punya History Dulu Waktu Kita Kecil Contoh Saya Waktu Dulu Kecil Nggak Pernah Punya Merk Tamiya Bisa Punya Merk Audi Aja Sudah Senang Banget Jadi Kita Beli Sekarang Kita Koleksi Sekarang Itu Kita Sendiri Jangan Karena Kita Beli Ini Pengen Dianggap Keren Punya Ini Enggak Enggak Seperti Terus Juga Siapa Yang Mau Lihat Kalau Saya Punya Banyak Tak Kasih Di Ruangan Ini Yang Mau Lihat Siapa Yang Nikmati Kan Cuman Saya Sendiri Ya Untungnya Bisa Buat Untuk Bikin Youtube Ya Karena Ini Bikin Tempat Sendiri Di Kamar Kayak Gini Bikin Studio Sendiri Jadi Kalau Saya Senang Senang Saya Sendiri Nggak Usah Dilihat Keren Orang Lain Ataupun Pamer Di Grup Facebook Di Instagram Kalau Instagram Kan Jelas Itu Bukan Apa Ya Bukan Grup Tapi Akun Pribadi Terserah Kalian Mau Posting Apa Tapi Kalau Di Grup Facebook Itu Kalau Kalian Sombong Orang Lain Belum Tentu Senang Itu Cuman Mahal Mahal Orang Tahu Barang Itu Mahal Tapi Belum Tentu Orang Itu Suka Orang Punya Duit Lebih Juga Tentu Dia Mau Beli Itu Jadi Kalau Bagi Saya Koleksi Saya Sendiri Yang Menikmati Gak Usah Dinilai Orang Lain Keren Kalau Kalian Tahu Teman Tahu Itu Banyak Sekali Yang Kolektor Di Luar Grup Facebook Kan Kebanyakan Di Grup Facebook Yang Grup Istilah Wadah Yang Terbesar Di Indonesia Kumpulnya Di Grup Facebook Itu Sebenarnya Banyak Yang Orang Orang Tidak Posting Disitu Tapi Koleksinya Sungguh Sungguh Langka Sungguh Sungguh Banyak Itu Orangnya Itu Ada Dan Tidak Sedikit Mereka Jarang Posting Tapi Mereka Punya Barang Barang Yang Rare Yang Langka Itu Mereka Nikmati Sendiri Gak Pernah Di Posting Jadi Ya Sekedar Info Aja Kita Gak Usah Sombong Atau Kita Gak Usah Iri Intinya Itu Kalau Ber Apa Berkomunitas Kawan Dengan Dunia Yang Hobi Itu Hobi Apapun Mungkin Akan Seperti Itu Oke Sebenarnya Itu Tadi Yang Saya Omongan Itu Tips Selanjutnya Yang Keempat Kalian Itu Harus Bisa Menjaga Diri Jangan Sering Panas Kalau Lihat Postingan Orang Lain Postingan Orang Lain Itu Agak Menggoyahkan Kita Padahal Ya Di Dalam Satu Grup Itu Banyak Anggap Puluhan Ribu Ataupun Kalau Di IG Jelas Banyak Kalau Di IG Tapi Kan Peribadi Akun Peribadi Kalau Di Facebook Grup Facebook Itu Anggap Sepuluhan Ribu Mereka Setiap Hari Akan Posting Ya Anggap Satu Hari Itu Ada Seratus Postingan Dan Mereka Punya Kit Baru Kit Kit Yang Selalu Diposting Yang Rari Yang Murah Yang Mahal Yang Aneh Yang Keren Itu Banyak Sekali Jadi Kalau Kita Itu Gak Bisa Membentengi Diri Kita Akan Tidak Bersyukur Dengan Apa Yang Kita Punya Contoh Nih Kit Baru Keluar Tidak Usah Buru Buru Kalau Memang Kalian Ada Uang Kalau Memang Kalian Itu Pengen Banget Dalam Arita Memang Kalian Pengen Dari 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 Sendiri Bukan Wah Dia Udah Beli Aku Belum Aku Cepet Beli Itu Keliru Jangan Biasanya Akan Rilis Tanggal Segini Akan Datang Ke Indonesia Tanggal Segini Nah Itu Kalian Biasanya Udah Ngerancang Wah Ini Keren Ini Nanti Kalau Datang Langsung Beli Itu Lebih Bagus Daripada Wah Itu Udah Posting Udah Posting Udah Posting Aku Belum Sendiri Aku Harus Beli Jangan Sampai Kalah Cepet Kalau Aku Mikir Kayak Gitu Bisa Gila Karena Tau Otomatis Ya Mereka Akan Punya Dan Belum Tentu Mereka Yang Posting Lebih Duluan Itu Tamiah Nyakit Punya Lebih Banyak Daripada Kita Belum Tentu Juga Gitu Jadi Gak Usah Buru Buru Gak Usah Istilahnya Emosi Gak Usah Napsu Kalau Ada Orang Posting Wah Aku Harus Punya Aku Harus Punya Ya Harus Punya Tapi Kan Gak Harus Sekarang Limited Edition Sedunia Cuman Ada Berapa Ratus Terus Datang Ke Indonesia Sepuluh Itu Kalian Rebutan Cepet Cepet Kalau Perlu Ngutang Dulu Itu Itu Gak Masalah Kalau Barangnya Normal Ket Normal Kalau Kalian Buru Itu Ngapain Ya Memang Untuk First Impression Atau Siapa Cepet Dapet Itu Ada Rasa Kepuasan Tersendiri Itu Benar Saya Gak Salah Jadi Kalau Kalian Punya Awal Kalau Punya Iphone Bisa Di Bulan September September Gak Mungkin Anggap Aja Kalian Bisa Punya Iphone Baru Di Bulan November Itu Kalian Udah Pasti Bangga Itu Ada Rasanya Seperti Itu Tapi Kalian Memuaskan Diri Sendiri Bukan Karena Orang Lain Dia Udah Punya Aku Belum Itu Udah Gak Sehat Nanti Kalian Kit Selanjutnya Pun Akan Seperti Itu Beli Karena Jangan Sampai Kalah Kalah Cepet Jangan Sampai Kalah Nanti Jangan Sampai Aku Dikira Enggak Punya Duet Kok Belum Beli Itu Jangan Seperti Itu Kalau Mau Main Kalah Menang Itu Main Di Balapan Gitu Aja Kalau Di Dunia Koleksi Yang Menang Yang Diri Kita Sendiri Di Dunia Koleksi Karena Yang Menikmati Kita Sok Bukan Orang Lain Yang Masuk Sini Paling Suma Main D-Track Gitu Jadi Kalau Koleksi Gak Usah Mikirin Apa Ya Mikirin Orang Itu Akan Melihat Kita Keren Enggak Sok Gak Ada Yang Gitu Gitu Jadi Gak Ada Yang Melihat Kita Itu Keren Punya Ini Ini Itu Enggak Beda Kalau Race Race Itu Keren Karena Memang Ada Orang Yang Ngeraket Apa Yang Nyeteng Ada Itu Ada 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 Bedanya Rasanya Itu Kelihatan Ke Orang Itu Ada Tapi Kalau Koleksi Itu Enggak Kita Sendiri Yang Menikmati Kalau Belapan Kalau Race Itu Ada Keren Keren Itu Dalam Artinya Bangga Terhadap Diri Sendiri Bisa Masuk Podium Bisa Masuk Bapak Ketiga Ada Kebanggaan Bisa BTO Seperti Itu Ada Kebanggaan Dilihat Orang Lain Tapi Kalau Koleksi Menurut Saya Kita Sendiri Yang Menikmati Atau Juga Kalau Kita Seumuran Saya Atau Yang Udah Di Atas Saya Itu Banyak Koleksinya Dipamer Kebanyakan Yang Rare Koleksi Rare Itu Orang Orang Yang Umurnya Mungkin Mepat Mepat 40 Atau Mungkin Bahkan Udah 40 35 Sampai 40 Itu Yang Ekonominya Sudah Mapan Itu Koleksinya Serem Serem Mereka Lahir Di Jangan Yon Otomatis Pekerjaan Sekarang Itu Ya Mayoritas Harusnya Sudah Lebih Mapan Daripada Saya Yang Masih 30 32 Itu Masih Saya Generasi Let's And Go Itu Keuangannya Berbeda Dengan Keuangannya Yang Yon Kuro Yang Memang Bisnisnya Ataupun Pangkatnya Di kantor Itu Lebih Tinggi Itu Berbeda Karena Mereka Gaji Lebih Banyak Pendapatan Lebih Banyak Koleksinya Loh sama Mungkin Tetangga Atau mungkin Sama Teman-teman Di dunia Sosial Medsosnya Dia sendiri Sudah tua Kok posting Kayak gitu Mainan Mobil-mobilan Itu Banyak yang Tidak 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 Posting Itu Kalau Bapak Bapak Udah Anak Dua Anak Tiga Itu Banyak Yang Tidak Posting Mereka Cuman Simpen Di rumah Itu Tidak Banyak Orang Tau Jadi Kembali Lagi Semua Koleksi Atau Hobi Ini Kalian Yang Menikmati Kalau Kalian Itu Suka Ya Suka Sesuai Dengan Kemampuan Sesuai Dengan Waktu Sesuai Dengan Cara Menikmati Kalian Seperti Itu Nah Mungkin Itu Tadi Hanya Sekedar Beberapa Poin Tapi Itu Menurut saya Yang Paling Penting Jadi Tentukan Ijin Istri Atau Orang Terdekat Yang Kedua Tentukan Kemampuan Kesesuaikan Dengan Kemampuan Kalian Waktu Dan Terus Yang Ketiga Tentukan Fokus Mau Res Ataupun Mau Koleksi Atau Mau Dua Dua Dengan Porsi Yang Seperti Apa Sesuai Dengan Uang Dan Waktu Tetap Kembali Lagi Ke Uang Dan Waktu Yang Ketiga Yang Keempat Ya Jangan Terlalu Napsu Untuk Kolektor Untuk Kolektor Jangan Terlalu Napsu Oke Mungkin Ini Sudah Lama Sob Gak Bleh Saya OTT Ini Nanti Selanjutnya Ini Secepatnya Saya Untuk Settingannya Aja Dulu Settingan Saya Demper FMA Saya Tapi Cuman Kayak Gitu Nanti Lihat Lihat Aja Jangan Lupa Subscribe Buat Yang Belum Subscribe Nanti Settingan Saya FMA Saya Share Terus Video Selanjutnya Lagi Terpisah Saya Bikin Dengan Ke Test Oh Ya Test Run Yang Nanti Yang Kemarin Pakai Geogleder Yang Large Narrow Yang Maroon Large Itu Nanti Saya Bikin Oke Jangan Lupa Subscribe Sampai Sumpah Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai 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 Sampai